Komunitas Indonesia sepertinya cukup senang melihat hasil pertandingan dua perwakil Indonesia dimana di putaran kedua ini, baik Eric Yossi maupun tim Liquid ID berhasil mendapatkan kemenangan sempurna. Tapi, beda cerita buat salah satu tim Filipina yaitu Aurora Gaming yang sekarang ini malah di ujung tanduk setelah mereka mengalami dua kekalahan berturut-turut. Posisi mereka untuk saat ini memang bisa dibilang cukup berat banget nih buat lolos ke babak playoff atau knoh-knoh stay. Apalagi, hanya ada 12 tim yang bakal melaju ke babak selanjutnya. Di sisi lain, tim BTK dari Amerika yang dulu menjadi tim kuda hitam di entry sekarang malah menjadi tampil konsisten di babak putara switch stick. Mereka berhasil mendapatkan skor sempurna yaitu 2-0. Dan sekali lagi, tim BTK menunjukkan kalau mereka masih menjadi tim yang harus diperlindungan dan masih berpotensi menjadi tim kuda hitam di gelaran MCX World Championship ini. Nah, melihat hasil di putaran kedua kemarin, pada putaran ketiga hari ini sendiri juga bakal tambah seru dan bakal tambah panas. Soalnya, akan ada satu tim yang bakal pulang pertama dari gelaran MCX World Championship di Malaysia. Di pertandingan Malcolm Evolved, melawan tim BTK sendiri juga bakal menjadi ajang hidup dan mati buat mereka. Karena mereka sendiri juga udah sama-sama mengantongi dua kekalahan pada gelaran switch stick ini. Dan di pertandingan ini, mereka akan menggunakan format BO3. Jadi, ya cukup seru untuk kita saksikan apalagi match mereka sendiri menjadi match pertama. Selain itu, di pertandingan Ereki Oshii melawan Twisted Might juga akan menjadi penentu untuk memperebutkan posisi upper bracket di babak playoff nanti. Dimana pada pertandingan ini sendiri akan menggunakan format BO3. Dan ya, sekali lagi, match Ereki juga menjadi match terakhir atau match, ya match puncaknya lah gitu. Karena seperti yang kita tahu, akan ada banyak mata yang melihat pertandingan ini. Sedangkan untuk tim Liquid ID, ya mereka sendiri masih ada dua perjalanan lagi lah untuk mereka mendapatkan posisi di babak playoff nanti. Dan mereka akan bermain di esok hari. Jadi, ya semoga tim Liquid sendiri juga bisa mendapatkan hasil sempurna lah di dua pertandingan tersisa mereka. Dan untuk hari ini, jadwalnya sendiri akan dimulai dari jam 1 siang. Oke, mungkin itu aja untuk kerekapan dan melihat hasil ini ya. Bener-bener cukup menarik lah untuk kita lihat ataupun kita saksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!